Hai guys, ketemu lagi dengan saya di Q&A session My WSL Wing Chun Journey Kembali kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan dari para Wing Chun Lover Sebagian besar pertanyaan ini muncul dari 4 link media sosial kami guys Yang pertama kita punya channel Youtube yang namanya Combat Fingsun Silahkan subscribe disana Berbagai macam video-video, semua video-video yang kita buat itu semua kita upload di channel Youtube kita Combat Fingsun, silahkan subscribe, like, share, dan komen Terus yang kedua, channel ini juga berasal dari fanpage kita Yang tempat kita biasa melakukan live setiap minggunya Namanya Combat Fingsun Pertanyaan juga datang dari Instagram kita Namanya CVT Indonesia Di situ kita biasa upload jawaban dari Q&A session seperti yang saat ini Dan yang terakhir pertanyaan juga datang dari Forum diskusi telegram kita Namanya CVT Diskusi Wing Chun Jadi bagi teman-teman yang ingin bergabung di forum telegram silahkan lihat nomor kontaknya di Facebook fanpage Itu ada nomor 0819... Nah silahkan daftar disana Kirim message ke kita Maka kita akan masukkan dalam forum telegram kita Guys pertanyaan yang masuk banyak Masih antri seperti biasa Namun saya pelan-pelan akan menjawab satu demi satu ya Mohon sabar yang pertanyaannya belum terjawab Kali ini saya ingin kembali menjawab pertanyaan dari seorang Wing Chun Lover Pertanyaannya seperti ini Benarkah Wing Chun itu identik dengan bela diri wanita Oke pertanyaannya sederhana ya Jadi kalau dibilang Wing Chun itu benarkah identik dengan bela diri wanita gitu ya Kita harus cek dulu dari dua sumber yang berbeda guys Sumber yang pertama itu adalah sejarah yang diceritakan langsung oleh Grandmaster Gipman Kalau kita bicara sejarah yang diceritakan oleh Grandmaster Gipman Memang benar Wing Chun itu berasal dari seorang biksu wanita Yang bernama Eng Mui Yang mengajarkan Wing Chunnya kepada seorang wanita yang namanya Yim Wing Chun Yang pada saat itu ingin dipersunting oleh seorang general atau panglima pasukan lah gitu Entah dia itu perampok atau pasukan Ya ceritanya si Bang Siur Namun dari cerita Grandmaster Gipman Didapatkan kesimpulan bahwa memang benar Wing Chun itu berasal dari seorang wanita Seorang biksu dari kuil Shaolin yang namanya Eng Mui Nah beda lagi kalau kita bicara dengan riset Nah ketika kita bicara dengan riset Ternyata alur sejarah sampai dengan biksu yang namanya Eng Mui dan Ying Wing Chun itu tidak ditemukan guys Jadi berdasarkan riset penelusuran jejak langkah Wing Chun ini Nah ini berakhir terputus di yang namanya Opera Prahu Merah Atau yang disebut dengan Red Boat Opera waktu itu Nah Red Boat Opera ini diindikasikan itu adalah golongan pasukan-pasukan yang melarikan diri dari pasukan dinasti Ming Nah ini riset ya guys Jadi berdasarkan riset ditemukan seperti itu Bahwa Wing Chun ini berada di Opera Prahu Merah atau Red Boat Opera Yang dulunya diindikasikan sebagai pelarian-pelarian dari pasukan dinasti Ming Nah kita tidak tahu terus berlanjutnya bagaimana Yang jelas sepengetahuan kita bahwa Wing Chun ini dulunya diajarkan itu sangat rahasia Benar-benar sangat rahasia Sehingga ketika di fosan meskipun Wing Chun itu menjadi salah satu mercusuar kungfu di sana Hanya sedikit orang yang tahu siapa saja yang belajar Wing Chun Jadi ini cukup unik ya Nah Wing Chun itu mulai menyebar ketika Grand Master Yip Man itu pindah ke Hong Kong Sebelum pindah ke Hong Kong pun Grand Master Yip Man hanya punya murid kalau tidak salah sekitar 5 atau 6 Dan itu pun tersembunyi Jadi hanya dari kalangan terbatas saja Kalau kita tidak kenal maka kita tidak bisa belajar Wing Chun Itulah kenapa jejak Wing Chun sangat sulit sekali ditemukan di fosan atau di Cina sekalipun Oke nah sekarang ketiga kita lacak dari sistemnya gitu kan Kalau kita lacak dari sistemnya Terus kita meneliti dari dua pemahaman sejarah ya Pertama dari sejarah yang kedua dari riset Kita lihat bahwa sistem yang diajarkan di Wing Chun itu sebenarnya bukan sistem yang sangat wanita sekali guys Di identikkan dengan wanita itu karena sistem Wing Chun itu tidak mengandalkan otot yang besar Jadi dia tidak pakai otot latihannya Wing Chun itu mengandalkan yang namanya struktur mekanis Yang dimana kita mensejajarkan posisi-posisi sendi Sehingga pada akhirnya masa badan kita ini kita bisa gunakan untuk menabrak lawan Nah terus habitnya atau naturalnya guys dari Wing Chun ini di identikkan dengan yang namanya brutal Brutal dan violent dengan penuh kekerasan Yang dimana pada akhirnya kita mendapat melihat bahwa Wing Chun ini menjadi sangat agresif Mungkin memang benar sih ya Kalau wanita berantem kan agresif guys Jadi kalau kita lihat guys Bedanya wanita berantem sama laki-laki itu beda Kalau laki-laki sebagai misalnya berantem itu masih mikir guys Jadi gak boleh kena ini, gak boleh kena itu, gak boleh jambak, gak boleh ini gitu ya Naturalnya sebagai misalnya laki-laki kalau berantem itu masih mikir Beda dengan wanita yang berantem kalau emosi guys Apa yang ada di depannya itu dihajar Mau jambak-jambak, mau cakar-cakar, mau gigit-gigit Nah, kalau Wing Chun di identikkan dengan agresifitas seperti itu Mungkin benar sih Wing Chun itu bela diri wanita Tapi kalau di identikkan, kita analogikan dengan gerakan-gerakannya yang syarat akan tenaga Maka mungkin sebagian besar orang akan beranggapan Wing Chun ini adalah bela diri prajurit Atau bela diri pasukan tempur yang berada dulunya pada dinasti Ming Nah, yang benar saya tidak tahu Namun secara konsepnya Wing Chun itu memiliki power yang sangat besar, tenaga yang sangat berat Sehingga pada akhirnya setiap orang yang mengeluarkan konsep Wing Chunnya dengan benar Itu bisa memberikan efek perusak yang sangat besar pada tubuh lawan Dan ketika saya diskusikan dengan beberapa teman-teman yang berada di dalam pasukan Bahasanya dalam pasukan, kita tidak boleh sebut merek gitu kan Memang Wing Chun ini sangat efektif sekali digunakan oleh mereka-mereka yang menggunakan full armory Karena gerakannya yang sangat efisien, tidak membutuhkan gerakan yang banyak Tidak butuh tendang sampai ke atas gitu kan Semuanya hanya main tangan dan main kaki Kaki pun hanya sebatas ke perut sampai dengan ke bawah Sampai dengan telapak kaki Sehingga pada akhirnya membuat gerakan-gerakan yang dilakukan Wing Chun ini menjadi sangat efisien Apabila diterapkan dalam pasukan yang menggunakan full armor ya Jadi menggunakan semua persenjataan lengkap Nah, kalau ditanya apakah benar berasal dari wanita Maka jawabannya adalah ini masih simpang siur Namun kita harus percaya apa yang disebutkan atau dikatakan atau diutarakan oleh Grandmaster Yipman Nah, jadi ada dua versi ini guys Silahkan teman-teman lebih percaya yang mana Dipersilahkan saja Yang penting sekarang adalah bagaimana kita melatih Wing Chun itu Agar bisa efektif dan efisien digunakan dalam pertarungan Jangan sampai Wing Chun itu hanya bisa menjadi fancy dancing guys Itu yang paling sering Sifu David omongkan Karena sebagian besar saat ini terlihat Wing Chun itu seperti digunakan sebagai fancy dancing Bagus dalam gerakan namun sama sekali tidak dapat diaplikasikan dalam pertarungan Padahal secara realnya Wing Chun itu adalah mercusuarnya dulu di Fosan di Cina Dimana Fosan itu pusatnya Kota Beladiri bahasanya Kemudian ketika Grandmaster Yipman pindah ke Hong Kong Wing Chun pun menjadi salah satu mercusuar kung fu di Hong Kong Sehingga secara sejarah, faktor sejarah Wing Chun itu termasuk salah satu kung fu yang sangat disegani Atau menjadi mercusuar kung fu di aslinya Di negara aslinya Nah mau dari wanita mau dari pasukan perang Itu pilihan kita masing-masing Yang jelas ketika kita mempelajari konsepnya dengan benar Maka kita akan tahu Wing Chun itu sangat efisien dan efektif Apabila digunakan dalam pertarungan Oke ya Semoga bisa menjawab pertanyaannya Tidak usah terlalu banyak diperlibatkan Yang jelas Wing Chun itu kalau gemulai maka itu bukan Wing Chun gitu aja Karena wanita yang asli guys Itu tidak gemulai Wanita yang asli itu sangat luar biasa Sangat agresif ketika harus bertarung Dan itulah naturnya Wing Chun yang dimana dia adalah agresif Yang dimana dia adalah brutal Semuanya bisa digunakan sebagai senjata Oke Namanya CVT Indonesia Dan yang terakhir kalau mau masuk forum diskusi Kita ada forum diskusi telegram Namanya CVT diskusi Wing Chun Setiap pertanyaan teman-teman pasti akan dijawab Namun harap bersabar Oke thank you very much Tetap semangat berlatih Wing Chun Dan mari kita jadikan Wing Chun sebagai salah satu sistem bertarung Yang dihormatin di negara kita Indonesia Thank you semua Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax